Intro Pemirsa Metod TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tanjuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Mustan Basran Bang Aan, ini pemerintah men-targetkan jelang Natal dan Tahun Baru jalan mantap Nah apakah ini hanya dilakukan jelang perayaan Natal Tahun Baru atau hari besar lainnya? Betul, ya memang tradisinya begitu mau Nataru semua bergerak harus diperbaiki segala macam kemudian di mudi, mudi itu semua diperbaikan segala macam mestinya tidak seperti itu harusnya kalau memang pemerintah serius dan rekanan itu tidak kemaru untuk mengambil keuntungan itu harusnya jalan kita benar-benar harus dimantapkan sepanjang waktu jangan tiba-tiba satu bulan sebelum mudik mereka semua mau dibenerin segala macam-macam tiba-tiba baru 20 hari atau sebulan setelah mudik rusak lagi rusak lagi artinya setelah mudik kan mengejar lagi untuk Nataru kan? kan gitu, ini nanti dua bulan sebelum Nataru dikejar lagi tiba-tiba bulan Februari rusak lagi, ngejar lagi artinya itu kan memang seperti tradisi itu pemborosan gitu nah mestinya memang pemerintah jangan hanya mengejar di momen-momen tertentu gitu kan ya sebab ini bukan hanya untuk akses itu saja memang ada lonjakan lalu lintas cuman kan bukan hanya menghadapi lonjakan aja tapi pelayanan kan, pelayanan kepada masyarakat infrastruktur itu kan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat nah ini kan jadi momen lebaran Natal dan tahun baru pertama setelah pandemi ya Pak ada perkiraan nggak Bang Predisi untuk lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di jalan Sumatra ini Pak? nah itu, kalau memang kita lihat dari Nataru tahun lalu segala macam yang benar-benar terbatasi ya segala macam ini pasti namanya orang euforia untuk wisata untuk mungkin menengok saudara, silaturahmi dengan momentum hari besar ya hari besar keagamaan, hari raya keagamaan, libur panjang ini pasti manfaat mereka untuk benar-benar mau meluapkan kegemiraan di situ kan gitu artinya memang lonjakan ini dipastikan atau kita prediksi bakal meningkat meningkatnya pun bisa signifikan karena memang dari detikan tekan sekarang karena pandemi sudah menurun dilepas gimana sih dari yang dari detikan langsung dilepaskan gitu ya itu langsung apa namanya pasti sangat meledak betul-betul kalau tadi pemerintah menyebutkan 70% jalan di Provinsi Selatung ini mantap ya Bang ya gimana Bang 30% untuk mencapai 100% dalam waktu yang hanya satu bulan lagi tersisa ini? nah itu bahkan benar-benar satu bulan ya karena katanya Pemprov itu setiap pemerintah daerah itu tutup anggaran itu di 15 Desember ya kan gitu ya artinya harus mengejar bagaimana mendaya gunakan anggaran yang ada hingga 15 Desember apalagi 15 Desember itu artinya hanya tinggal 10 hari 10 hari lagi menjelang Nataru kan gitu dimulai dengan Natal ya 25 Desember gitu nah ini mestinya memang pemerintah pemerintah provinsi atau dinas binamarga ya binamarga yang mengurus jalan feedernya milik provinsi ini harus mengejar yang 30% itu minimal 30% itu juga sebagian besar sebagian besar mantap kalau tidak bisa ya sebagian kecil aja yang tidak mantap kan gitu karena memang feedernya jadi ala utama ya gitu ya makanya itulah harus benar-benar dikejar untuk untuk melayani masyarakat kalaupun tidak 100% artinya mendekati 100% betul ya walaupun tidak 100% dia harus mendekati 100% untuk pelayanan ya kalau solusi apa bang yang harusnya dilakukan oleh pemerintah ini bang seperti yang dikatakan bang tadi mungkin ini secara simultan terus menerus tidak hanya menjelang Natal tahun baru atau hari raya besar lainnya seperti itu bang betul nah itu solusinya adalah kalau jangka pendek ya jangka pendek karena memang ini benar-benar mengejar mengejar momentum menaruh itu itu untuk yang paling baik adalah kemarin disebutkan oleh salah satu akademisi itu CBT semen apa yang adukan semen lah untuk menambal itu gitu ya itu yang lebih kuat gitu ya artinya dicor cor beton gitu kalau bisa sih semua jalan yang rawan anu apa namanya rawan rusak itu dicor beton bisa dibuktikan dengan jalan tol jalan tol itu dicor dicor ya ternyata itu juga memang tergantung kualitas ya dicor ternyata tahan lama gitu tinggal itu kalau memang mau lapisnya apa namanya aspal ya dilapisi aspal gitu sementara apa namanya apa namanya apa namanya bypass ini pun belum semua dicor gitu loh ngapa gitu loh memang kita punya jalan tol kan gitu ya jalan tol tapi apakah jalan tol mampu menampung nanti kan ya karena jalan tol itu juga sekarang pun digunakan oleh kendaraan angkutan truk segala macam yang besar gitu ya nah ini apakah nanti bisa menampung pada saat lonjakan lalu lintas sangat besar nah artinya memang pemerintah memang harus berupaya untuk menyatukan visi ya bahwa infrastruktur ini adalah pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar momentum dan bukan sekedar proyek tahunan proyek tahunan yang menghabiskan anggaran gitu loh kalau itu kalau itu sudut pandangnya pelayanan pemerintah kinerja pemerintah iya inilah makanya itulah pelayanan pemerintah itu kan salah satu kinerja ya nah nilai kinerja ya infrastruktur ini juga gitu jadi kalau memang mau di dikatakan pelayanannya baik ya perbaiki kualitas infrastrukturnya gitu kalau nah sekarang kan paling banyak jalan di kabupaten ya bang ya nah seperti apa bang untuk mengejar di jalan di kabupaten itu bang nah kabupaten ini kabupaten ini kan mereka juga ada kelas-kelasnya ya kelas-kelas kendaraan yang masuk juga mereka juga harus apa namanya mengimbangi kelas apa kendaraan yang akan masuk itu dan itu juga jadi salah satu tugas juga untuk untuk mereka memperbaikinya karena itu menjadi jalan alternatif pada saat memang apa penumpukan lalu lintas yang menjadikan kemacetan mereka bisa mencari jalan tikus di jalan kabupaten gitu oke baik terima kasih Pemirsa Metro TV Lampung di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang trending topik di tiga multiple platform Lampung Post lainnya jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih